Hari Pers Nasional diselenggarakan setiap tahun pada tanggal 9 Februari bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan sebutan PWI. Hari Pers Nasional ditetapkan dengan keputusan Presiden RI nomor 5 tahun 1985 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada tanggal 23 Januari di tahun itu. Sebenarnya ada retetan perjalanan panjang dibalik ditetapkannya tanggal 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional. Sampai pada akhirnya Dewan Pers kemudian menetapkan HPN ini dilaksanakan setiap tahun secara bergantian di ibu kota provinsi se-Indonesia. Secara singkat ada beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya Hari Pers Nasional di antaranya adanya peran wartawan sebagai aktivis dalam pemberitaan yang membangkitkan kesadaran masyarakat secara nasional. Kemudian berangkat dari peran wartawan yang begitu penting terbentuklah organisasi bernama Persatuan Wartawan Indonesia atau biasa kita kenal dengan singkatan PWI. Pada Kongres PWI ke-28 di Kota Padang, Sumatera Barat tahun 1978 keinginan untuk menetapkan Hari Pers Nasional telah menjadi salah satu butir dari pembahasan di Kongres itu. Dalam Kongres tersebut, isu tentang Hari Pers Nasional tercetus dari keinginan para tokoh-tokoh Pers untuk memperingati kehadiran dan peran Pers Indonesia dalam lingkup nasional. Setelah sekitar 7 tahun berlalu, akhirnya pada tanggal 9 Februari ditetapkanlah secara resmi oleh pemerintah sebagai Hari Pers Nasional. Kala itu Indonesia masih berada dalam era Orde Baru yang mana masih dipimpin oleh Presiden Soeharto. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!